Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada Selasa, 21 Mei 2024, mengatakan, Ukraina perlu segera meningkatkan pertahanan udara untuk menghadapi serangan Rusia yang tiada henti. Baerbock mengucapkannya saat tiba di Kiev dengan kereta api, kunjungan kedelapan ke Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Situasi di Ukraina sekali lagi memburuk secara drastis dengan serangan udara besar-besaran Rusia terhadap infrastruktur sipil, dan serangan brutal Rusia di wilayah Kharkiv, kata Baerbock, dikutip dari kantor berita AFP. Ia menambahkan, untuk melindungi diri dari hujan drone dan rudal Rusia, Ukraina sangat membutuhkan peningkatan pertahanan udara. Dukungan kami didasarkan pada keyakinan mendalam bahwa Ukraina akan memenangi perang ini, lanjut Baerbock. Ia juga menyinggung Presiden Rusia Vladimir Putin yang yakin Ukraina dan para sekutunya suatu saat nanti akan kehabisan tenaga, kami memiliki kemampuan untuk bertahan, ujar dia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pekan lalu memperingatkan, serangan darat Rusia yang dilancarkan bulan ini di Kharkiv kemungkinan baru gelombang pertama dalam upaya merebut kota terbesar kedua di Ukraina tersebut. Zelensky berulang kali meminta sekutu-sekutu Ukraina Ukraina menyediakan setidaknya 7 sistem pertahanan udara lagi, termasuk minimal 2 sistem untuk melindungi Kharkiv.